hai 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 teman-teman saya Andi selamat datang kembali di channel ini di video kali ini kita akan mempelajari basic tools AutoCAD 2D perintah dasar menggunakan aplikasi AutoCAD 2D langsung saja kita praktek bersama sini saya akan menjelaskan secara cepat dan singkat dengan menggunakan contoh-contoh objek yang simpel sebelum mulai menggunakan aplikasi ini perlu kita setting objek snap terlebih dahulu klik di bagian ini klik kanan kemudian pencet snap select all Oke Hai kemudian kita mulai dari perintah dasar yang pertama lain perintah dasar lain adalah perintah untuk membuat satu garis hingga terbentuk objek tekan skip untuk membatalkan Hai bisa tetap objek sesuai keinginan kita tekan skip untuk perintah membatalkan ataupun kita ingin kemudian perintah dasar IRC perintah dasar IRC adalah perintah dasar untuk menghapus objek saya contohkan menggunakan perintah 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 dasar lain Hai klik saya matikan F8 Hai klik sebentuk objek sembarang objek tekan skip perintah membatalkan kemudian saya ingin menghapus garis ini dengan menggunakan perintah dasar erasure klik klik dan enter satu lagi saya ingin menghapus garis ini gunakan perintah dasar erasure klik klik dan enter kemudian perintah dasar copy kita dasar copy adalah perintah dasar untuk meng-copy di satu objek satu objek saya klik buat satu objek menggunakan lain Hai klik skip saya copy Hai garis ini ke sebelahnya berpintah copy klik-klik enter Hai klik di sembarang tepat arahkan ke sebelahnya Hai ataupun kita ingin meng-copy ke arah Hai lain arah tidak di sebelahnya di suatu tempat bisa saja kemudian tekan skip membatalkan ataupun saya bentuk set objek segi 4 Hai tekan F8 Hai klik klik tutup tekan skip saya ingin meng-copy kanya ke atas klik perintah dasar copy klik blog Hai enter klik di sebarang tepat arahkan ke atas klik skip kemudian perintah dasar poliline perintah dasar poliline adalah sama seperti perintah dasar lain cuma bedanya ketika kita menggunakan perintah dasar poliline objek tersebut sudah dalam bentuk satu kesatuan ataupun tergabung saya klik klik F8 saya bentuk Hai satu objek kotak tutup skip ketika saya klik maka objek tersebut sudah dalam bentuk satu kesatuan ataupun tergabung saya bentuk objek yang lain poliline klik klik sembarang gambar objek objek saya skip ketika saya klik objek tersebut sudah dalam bentuk tergabung ataupun join perintah mirror perintah dasar mirror adalah perintah dasar untuk meng-copy tapi dalam bentuk berlawanan sebentuk objek menggunakan lain klik klik bentuk seperti ini tutup skip biasanya copy nya tapi dalam bentuk berlawanan caranya saya klik mirror saya klik blok objek ini kemudian enter klik di sebelahnya kemudian arahkan ke kebawah nah supaya dan supaya presisi dengan dengan posisi yang sama caranya tekan F8 klik maka objek tersebut akan terkopi dalam bentuk berlawanan arah arah yang berlawanan kemudian lanjut ke perintah dasar polikon perintah dasar polikon adalah perintah dasar untuk membuat poli ketika klik enter nabar upset upside klik kita kasih contoh enter nabar upset buat 5 enter klik enter kemudian tarik kemudian klik sesuai yang kita inginkan ataupun saya ingin menambahkan sisi 6 klik pada perintah dasar polikon klik kemudian enter nabar klik offside isi 6 enter klik kemudian enter lagi tarik jadi tinggal kita tempatkan dimana yang kita inginkan klik kemudian lanjut ke perintah dasar upset perintah dasar upset adalah perintah untuk mengcopy ke arah ke sebelahnya ataupun keluar dan kedalam saya contohkan satu lain klik klik escape saya gunakan perintah offset enter klik saya klik saya arahkan ke sebelahnya kemudian escape begitu juga saya bisa menambahkan ke arah sebelah satunya klik berintah dasar positif kemudian sele애 1 nabar sling kemudian atau seringkan kereta bat tempat sering ataupun saya ingin membuat satu objet menggunakan poli line kotak segi 4 kurz klik campe다고 kemudian saya ingin menambahkan garis dalam atau diluar saya gunakan perintah dasar offset enter klik saya akan ke dalam escape dan saya bisa menambahkan untuk ke atas dengan nilai tertentu klik offset enter klik objeknya kemudian ke sini lain 5, enter maka objek tersebut akan terkopi ke arah luar dengan nilai 5 jarak 5 array bentah dasar array sini ada rectangular array sama polar array kita coba dulu rectangular array sebelumnya saya bentuk satu objek menggunakan polyline satu box seperti ini klik skip kemudian saya kemudian saya klik bentar rectangular array klik kemudian enter maka ojek-ojek tersebut akan bertambah secara pengulangan untuk mengeditnya enter dulu kemudian klik 2 kali pada ojek ini muncul keterangan di sini ada muncul keterangan untuk kolom ada 4 1 2 3 4 dan untuk rom 3 1 2 3 dan saya ingin mengubah kolom menjadi menjadi sebelumnya saya ubah row menjadi 1 enter kemudian sini saya ubah kolom menjadi menjadi 6 enter maka jat tersebut akan bertambah skip untuk array array rectangular array saya pindahkan saya block enter klik pindahkan ke bawah saya tambahkan contoh dari polar array klik polar array yang ini sebelumnya saya buat satu objek circle misalnya saya buat klik sini klik kemudian saya gunakan polar array klik tahan klik polar array klik objeknya enter saya arahkan di tempat tengah-tengah bawah ketika saya klik akan terbentuk satu pengulangan objek-objek yang berbentuk lingkaran enter nah disini saya bisa edit dengan cara mengklik dua kali pada satu kesatuan polar array ini klik dua kali sini bisa kita tambah ini bisa menambah objek dari lingkaran tersebut misalnya kita tambah dengan jumlah delapan enter maka lingkaran tersebut akan bertambah secara polar array skip kemudian disini adalah perintah move perintah move adalah perintah untuk membedakan satu objek saya bentuk satu garis menggunakan polyline klik klik skip saya ingin memindahkan objek ini ke sebelahnya menggunakan perintah move klik enter klik pindahkan ke kemana yang kita inginkan ataupun kita ingin memindahkan tanpa menggunakan mode f8 tekan f8 matikan pindahkan dan lanjut ke perintah dasar circle perintah dasar circle adalah perintah dasar untuk membuat lingkaran klik ataupun dengan nilai klik lingkaran kembali circle saya klik disini kemudian saya kasih dengan nilai 20 ntar akan terbentuk satu lingkaran kemudian lanjut ke perintah rotate perintah rotate adalah perintah untuk perintah untuk memutar satu objek saya contoh menggunakan perintah polygon klik enter number outside sini saya coba isi nilainya adalah 7 klik enter sebentuk seperti ini kemudian ini saya ingin putar dengan menggunakan perintah ada rotate klik klik objeknya enter klik di tengah tengah ini tinggal kita putar kemana arah yang kita inginkan ataupun dengan 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 sudut yang tidak dari dalam ini bisa saja klik pada rotate klik objek tersebut enter kita arahkan ke sudut lain ataupun di luar dari objek tersebut klik nah maka objek tersebut siap untuk diputar kemana arah yang ingin kita tepatkan kemudian revision cloud revision cloud adalah perintah dasar untuk membuat cloud saya contohkan klik pada revision cloud klik 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 akan terbentuk satu cloud kemudian lanjut ke perintah dasar scale perintah dasar scale adalah perintah dasar untuk men skalakan objek besar ataupun kecil saya contohkan membuat perintah rectangle klik kemudian saya campur dengan perintah circle klik di sini nah ini saya ingin saya ingin skalakan menjadi lebih besar gunakan perintah dasar scale saya block enter klik tinggal saya arahkan kemana yang ini saya besarkan klik maka objek tersebut akan menjadi besar ataupun saya menggunakan nilai gunakan perintah scale saya block kedua objek ini enter saya klik kemudian tekan skala menjadi skala 2 enter nah maka akan objek tersebut akan menjadi lebih besar 2 kali skala dan stretch stretch adalah perintah untuk menambah menambah ataupun memanjangan satu objek saya contohkan membuat satu objek segi panjang seperti ini skip saya ingin memanjakan bagian ini ke sebelahnya dengan perintah stretch saya block pada bagian ini kemudian enter saya klik disini kemudian saya tinggal tarik sampai menekan F8 supaya tegak lurus garis lurus nah maka objek tersebut akan siap untuk ditambahkan ataupun di bawah sini bisa juga klik stretch klik di bawahnya bagian mana objek yang kita panjangkan atau tambah panjangannya kemudian enter klik bisa kita mundurkan bisa kita majukan klik kemudian perintah trim perintah trim adalah perintah untuk memotong satu objek saya buat contoh buat lingkaran dicampur dengan circle kemudian saya ingin mengetrim atau membuang garis ini dengan cara perintah trim klik pada perintah trim klik maka garis tersebut sudah hilang ataupun di bagian yang kecil ini saya klik maka garis tersebut akan hilang skip lanjut ke perintah extend perintah extend adalah perintah untuk menambahkan garis klik sini saya bentuk garis seperti ini skip kemudian saya bentuk satu kotak menggunakan polyline klik saya ingin menambahkan garis ini karena dia tanggung saya bisa tambahkan dengan perintah extend klik pada ujung ini klik maka garis akan bertambah dan saya bisa menambahkan ke dalamnya tinggal di klik saja lagi di bagian yang ini maka garis akan bertambah kemudian ke perintah explode perintah explode adalah perintah untuk memecah objek contohnya dari perintah polyline saya buat seperti ini klik di sini 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 klik tutup skip ketika saya klik garis ini menjadi satu kesatuan saya ingin memecahkannya saya klik pada explode export ini klik ini maka garis tusuk akan sudah jadi pecah seperti itu oke sekian video tutorial basic tools AutoCAD kali ini kurang lebih mohon maaf silahkan like and subscribe channel Andi Perim tulis kolom komentar saran dan kritik sampai jumpa di video tutorial tutorial lainnya selamat selamat sub indo by broth3rmax